Intro Inilah Cahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Indonesia Hebat. Sebagai bagian dari pemerintah, Cahyo Kumolo memiliki peran penting dalam mengusulkan rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Salah satu poin krusialnya, menyangkut syarat parpol pengusung Capres di Pemilu Serentak 2019. Pemerintah mengusulkan 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional bagi parpol atau gabungan parpol untuk mengusung Capres di 2019. Pada prinsipnya mendengarkan dulu bagaimana aspirasi partai-partai dan fraksi. Karena menyangkut PT, baik PT partai politik yang lolos di DPR maupun Presiden. Pembahasan rancangan Undang-Undang diperkirakan bakal alot, mengingat partai di DPR memiliki kepentingan masing-masing. Sekarang saja yang sudah 20% threshold, legitimasi masih dipertanyakan. Saya nggak kebayang apabila PT-nya 0%. Ya jadi bagi partai GR Indra, kami mengusulkan presiden threshold 0%. Tidak ada lagi relevansinya untuk menerapkan tentang angka batas presiden threshold. Pembahasan RUU pemilu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik partai. Meski begitu, baik legislatif dan eksekutif sedianya tidak menghilangkan hak dan aspirasi politik setiap warga negara. Jangan-jangan ini merupakan ketakutan untuk menjegal partai politik peserta pemilu baru agar tidak mengusung calon. Siapa yang diuntungkan dengan adanya presiden threshold 20-25% itu yang pilek 2014. Otomatis partai yang memenang pada pilek 2014 yaitu PDI Perjuangan. Kekhawatiran sejumlah pihak dinilai cukup beralasan. Kekhawatiran itu sekaligus menjadi kontrol agar RUU penyelenggaraan pemilu hanya disusun untuk kepentingan bangsa dan negara. Tim Liputan MNC Media melaporkan.